Sistem pertahanan udara atau Airendrom Israel gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Qasam yang menargetkan Tel Aviv. Surat kabar Ma'arif pada hari Senin 26 Agustus mengonfirmasi roket tersebut menghantam dan meledak di kota itu. Brigade Al-Qasam mengumumkan mereka menargetkan Tel Aviv pada hari Minggu dengan roket M-90. Sedangkan ini sebagai respons atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di jalur Gaza. Sementara di Gaza, Brigade Al-Qasam pada hari Senin mengumumkan pelaksanaan dua operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Kanyonis. Di daerah Al-Qarara, timur laut Kanyonis, mereka menargetkan pasukan Israel yang berlindung di sebuah rumah dengan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personen lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Qasam meledakkan terowongan yang telah dipasang sebelumnya di bawah pasukan Israel. Lima tentara telah maju ke lokasi tersebut dan menewaskan serta melukai para anggotanya. Sementara itu, Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk pembebasan Palestina meluncurkan peluru artileri 60mm dan rentetan roket. Mereka menargetkan pasukan Israel yang berkumpul di timur Diyar Al-Balah di jalur Gaza Tengah dan desa Al-Masdar. Segera setelah operasi kelompok itu, pasukan pendudukan mulai menembaki daerah-daerah terdekat dan menyebarkan asap untuk menutupi evakuasi prajurit mereka yang terluka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.